Beralih ke informasi lain, Ketua DPR Puan Maharani menggelar rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024. Dalam rapat paripurna terakhir, Wakil Ketua DPR juga lengkap hadir, yakni ada Sefmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, Lodewik Paulus, dan Mohaymin Iskandar. Dari total 541 anggota DPR, rapat dihadiri langsung oleh 217 anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Laporan tersebut dapat disetujui, setuju, dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan nek. Saat menyampaikan bidato penutupan terakhir, Ketua DPR Puan Maharani menitikan air mata saat menyampaikan permohonan maaf sebagai pimpinan DPR. Tangisan Puan semakin tak terbendung saat menyampaikan bahwa esok adalah pelantikan anggota DPR periode yang baru hasil pemilu 2024. Bersama dengan para anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPR RI juga memohon maaf apabila selama memimpin DPR RI, terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi anggota DPR RI ataupun bagi fraksi-fraksi DPR RI. Esok, tanggal 1 Oktober 2024, para calon anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripunan Dewan. Tugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029 dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru. Dalam rapat peripunan terakhir, DPR belum mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Hukum Adat, dan RUU PPRT atau Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, bahkan bilang dua RUU, yaitu RUU Perampasan Aset dan RUU Hukum Adat, belum pernah dibahas. Padahal RUU Perampasan Aset sudah mulai disusun sejak era pemerintahan Presiden SB tahun 2008. Tiga RUU ini akan dilanjutkan dibahas pada periode mendatang dan masuk dalam program legislasi nasional. Dua Undang-Undang, itu Perampasan Aset dan Hukum Adat, memang belum pernah dibahas pada periode lalu. Kita akan masuk ke prolegnas untuk periode depan. Nah khusus untuk PPRT, karena ini sudah ada tahapan yang jalan, itu dalam rangka menindaklanjuti, kita akan carry over pada periode depan, itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk dalam tahap pembahasan. Demikian.